Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Dapur Cinta Teman-teman hari ini Dapur Cinta mau bikin yang berkuah lagi teman-teman Ini kan lagi musimnya agak hujan-hujan ya, jadi enaknya itu makan yang kuah-kuah begini teman-teman Nih saya mau bikin laksa ya, tapi laksanya rasa ayam ya Ini ayamnya udah saya rebus, saya suir-suir ya Terus dia juga ada bihun, ada kentang rebus, telur rebus, toge Terus ada kemangi ya teman-teman ya, ini kemangi ya, daun kemangi ya Terus saya kan suka asem, nanti saya mau pakai sambal sama jeruk nipis ya Kalau teman-teman nggak suka asem nggak bisa pakai ya Kalau ada emping boleh juga, kalau doyan emping pakai emping juga enak pokoknya ya Terus bumbu lainnya yang dihalusin ini ada jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, bawang putih, ketumbar ya Bumbunya itu doang, ini pelengkapnya, bawang goreng Ini kalau bikin laksa tergantung selera kita aja ya Kalau ini kan bikinannya inilah ya, arah-ara dapur cinta aja ya Ini ada daun salam, ada lengkuas nanti mau dikeprek ya, lupa ini belum dikeprek ya Terus ada daun jeruk, ini daun jeruk udah dibuang tulangannya Terus ada serai dua batang ya teman-teman ya Terus ada santan encernya ya Sekarang pertama-tama ini kita mau masak airnya dulu ya teman-teman ya Kita nyalain kompor Ini santannya yang terlalu, ini sebagian masih air biasa, saya masak dulu ya Ini saya mau halusin bumbu yang ini dulu teman-teman ya, yang halusnya ya Soalnya kalau santan masukin kan kita harus ngaduk ya, takutnya kita mau giling bumbu Jadi ininya apa, santannya pecah teman-teman Mendingan kita masakin sebagian air putih biasa dulu ya Jadi kita giling dulu Baru santannya kita masukin gampang kok Oh iya bumbu lainnya ada ini teman-teman Ada garam, kardu jamur ya Garam sama kardu jamur aja kita masukin Sama itu ya lada ya Ada lada juga nanti ya Agar kita pakai lada juga Tadi bumbunya lupa ya di itu ya Di apa, dituarin Ya tapi gampang bumbunya ada disini gampang Ini kita halusin dulu Ini bumbunya udah halus ya Soalnya kita masukin ya Nah tuh kuning ya Soalnya kan pakai kungit tadi Kita bersih dulu ya apa, blendernya ya Masih ada bumbunya kan sayang nih Kita aduk Ini kuah gini mak itu ya Gampang ya Ininya saya keprek dulu teman-teman Apa lengkuasnya Ini lengkuas kita keprek Terus kita masukin ya Ke kuah ya Terus daun apa ini Serai, daun-daunan Semua teman-temannya kita masukin aja ya Itu santun ya Itu santun ya Santun ini pak Pakainya santun encer aja teman-teman ya Tuh santun encer Bukan santun yang kental gitu Bukan ya Tuh Kurang kayaknya ini banyak Saya bikinnya teman-teman Enak pokoknya Kita aduk terus ya Jangan ditinggal Kalau tinggal nanti ini santunnya pecah teman-teman Jelek dia Tuh kan Kuningnya cantik ya Tuh Kita aduk-aduk dulu teman-teman ya Sampai dia mendidih Udah itu udah kelar ya Cepet sekali bikinnya ya Kita icipin rasanya Sudah pas apa belum Kalau masalah masak paling gampang ya Ada di lidah masing-masing ya Mau asin Mau agak manis Agak pedes Terserah kita ya Ini kita aduk-aduk dulu Jangan ditinggal ya Kalau ditinggal pecah dia santunnya Dia gak cantik lagi teman-teman Kayak ada apa ya Bintik apa Kayak pasir-pasir gitu Dia nanti jatuhnya Gak bagus Gak cantik dia Ini kita harus ngaduk ya Kita aduk-aduk dulu teman-teman ya Tunggu sampai dia mendidih ya Ya teman-teman ya Dia udah mendidih ya Sekarang kita matiin kompornya ya Rasanya juga udah pas ya Asin manis Ada rasa lada juga enak ya Misalnya kita matiin dulu Terus kuahnya kita tutup ya Sekarang kita bikin Kelengkapnya ya teman-teman ya Tuh bikinnya gampang kan Ini kalau lagi dingin-dingin Jadi kan enak nih Makannya pakai kuah-kuah gini teman-teman Pokoknya mantep pokoknya Kita kasih bihun Teman-teman tidak pakai Tidak suka bihun Pakai suun juga boleh ya Terus kasih kental Ini kentalnya mau saya berat dulu ya Kotongnya kotak-kotak aja teman-teman Ya kotak-kotak gini aja Mau ditipis-tipis juga boleh ya Terserah lah ya Terserah maunya gimana ya Terus ini ayam Terus toge Jangan lupa nih enak nih Toge nih Ya toge Toge Terus kita kasih Ini Apa ini Telur ya teman-teman ya Makin lengkap sehat Itu si telur Sudah kayak begini aja teman-teman tuh Ini toge nya enak nih Pakai banyak dikit ya Kayak gini Terus kita kasih Daun kemangi nya ya Ini daun kemangi nya Enak banget loh teman-teman Nanti saya tambahin lagi Daun kemangi nya ya Udah deh Tinggal kita siramin kuahnya ya Nih kita siramin kuahnya Tapi mau saya saring teman-teman Saya gak mau langsung siram sama bumbunya ya Sudah ketemu saringan nya Nyari-nyari tadi Lupa naroknya teman-teman Ini mau saya saring Hmm Wangi banget teman-teman Mantep pokoknya Tuh kan dia ada ini ya Bumbu halusnya itu loh teman-teman Saya biasa gak mau Saya mau saya saring gini aja Lebih enak dia Ini kan bumbunya tuh Jadi kalau dimakan Rasanya enak teman-teman Halus dia Terus kasih Bawang goreng ya Tuh kasih bawang goreng Terus kalau mau kasih jeruk Boleh juga Terus jangan lupa sambelnya Nih sambelnya mantepan Merah kuning Waduh hijau Pokoknya ini sih Enak banget Jangan ngomong lagi Teman-teman Rasanya mantep Pokoknya ya Tuh lihat tuh Cepat kan bikinnya teman-teman Tuh laksa saya Sudah jadi tuh Kalau suka asam Pakai jeruk Kalau suka cabai Pakai cabai Nih pokoknya sudah lengkap Menunya ya Kalau mau pakai emping Tinggal kasih taburin emping aja Kalau gak kerupuk juga Enak pokoknya Apalagi kalau lagi musim-musim Hujan gini Dingin-dingin Waduh enak banget Ini mau dibakan sama nasi Juga enak Teman-teman makan bihun doang Juga udah enak Pokoknya ya teman-teman ya Terserah teman-teman deh Maunya yang manas Saya udah ngiler Pokoknya ya Nih lihat teman-teman Udah jadi ya Laksa saya Makasih banyak ya teman-teman ya Sudah nonton video selanjutnya ya Ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya Makasih banyak Bye bye